Wanita umur 66 tahun, sakit sejak kurang lebih 5 tahun ya. Mulai pusing, matanya kabur, kemudian ada tinnitus ya, dengarannya kurang menuak-menuruh. Kemudian ada sakit leher, bahu, dan lekas retih, nafasnya tidak plong, agak sesak. Pasien ini ada gerd, gerdnya sangat mengganggu sampai suaranya ada sering bertahap, buk, buk, gitu terus, ibunya juga agak malu kadang-kadang di depan umum karena suaranya mengganggu sekali. Pasien ini sakit pinggang, sakit sampai ke lutut, sampai ke kaki, sehingga susah jalan. Tangannya juga sakit, tangan sakit juga, dan ibu ini tidak tahan dingin, sampai dia sekarang ini pakai penghanap, disini pakai penghanap, harus pakai penghanap. Kalau dingin, dia puasakan sangat terganggu sekali bisa sampai agak menderita. Tensinya langsung naik kalau dingin. Sampai naik sekali, pernah tutup sebelum ini pernah masuk ICU, kalau dingin sekali. Silahkan aku ceritakan. Yang keras, ceritakan. Ya, seperti yang dikatakan bapak tadi, itu yang saya rasakan selama ini. Dan sekarang saya minta penguatan sama Pak Alisahap. Ya. Mudah-mudahan saya bisa saya... Jadi pasien ini menderita sekalian sindrom dengan Alisahap skor nilainya 7. Mudah-mudahan setelah operasi nanti semua gejalanya akan hilang. Ya. Oke. Ini belum 24 jam. Operasi, keluhan semuanya sudah membaik. Dari mulai pusing, mata kabur, sakit di perahu, lengan, ada letih, sesek nafas, ada sakit gerd yang luar biasa. Kemudian pasien ini juga tidak tahan dingin. Tidak tahan dingin, kalau dingin sampai masuk ICU. Karena tensinya mencapai 200 lebih, ya, sehistoriknya. Jadi sering masuk ICU, ya. Mas, kedinginan. Pasien ini juga ada sakit, jalannya susah, ya, rututnya sakit. Dan pasien ini, apa namanya, tangannya juga sakit, ya, Bu, ya. Sekarang sudah enak. Kemudian pasien ini sudah berubat kemana-mana, sudah dikatakan autoimun dan sebagainya. Namun tidak sembuh. Pasien ini datang ke saya dan minta segera dioperasi. Dan sekarang sudah membaik, pagi ini akan pulang, ya, Bu, ya. Ibu ceritakan yang keras, Bu. Iya, terima kasih banyak, dok. Semua penyakit yang saya rasakan, yang dokter bilang tadi, sudah mulai berkurang. Dan mudah-mudahan saya sembuh dari semua keluhan-keluhan yang saya rasakan. Saya berterima kasih banyak kepada dokter. Dan ini, pasien ini ada alergi. Banyak, tadinya, sebelum sakit, ya, ada alergi. Tapi setelah sakit ini, alergi semua, apanya, nyakit sekali dengan alergi apa kekuatan. Walaupun dexamethason pun alergi. Jadi, mudah-mudahan sekarang itu juga alerginya yang mudah-mudahan akan hilang. Ya, sehat, Bu, ya.